Kembali bersama kami pemirsa terkait dengan rencana evakuasi WNI dari kota Wuhan, China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa persiapan evakuasi telah memasuki tahap akhir. Dalam pembicaraannya dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, proses klirans pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi WNI juga telah dipersiapkan. Keberangkatan pesawat penjemput bersama dengan tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit. Sementara itu, persiapan penerimaan di Indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berbeda.